Halo, Co-Friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Pada soal ini, kita diminta mencari bentuk pecahan yang paling sederhana dari 27 per 63. Jawabannya ada pada pilihan-pilihan berikut ini, Co-Friends. Ingat kembali, Co-Friends. Untuk penyederhanakan pecahan, maka bagi pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dengan FPB-nya. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor yang sama dari 2 terlebih bilangan dan nilainya terbesar. Untuk mencari FPB, kita bagi kedua bilangan dengan bilangan prima dari yang terkecil hingga hasilnya 1. FPB kita dapatkan dengan cara mengalihkan pembagi yang dapat membagi habis kedua bilangan. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar daripada 1 dan hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kita akan mencari bentuk sederhana dari 27 per 63. Maka pertama-tama kita cari terlebih dulu FPB dari 27 dan 63. 27 dan 63 sama-sama kita bagi dengan 3. Sehingga 27 dibagi 3 sama dengan 9, 63 dibagi 3 sama dengan 21. 3 dapat membagi habis kedua bilangan. Kemudian 9 dan 21 sama-sama kita bagi dengan 3, sehingga sama dengan 3 dan 7. 3 juga membagi habis kedua bilangan. 3 dan 7 sama-sama kita bagi 3, sehingga 3 dibagi 3 sama dengan 1, sedangkan 7 tetap 7 karena tidak habis dibagi 3. Kemudian 1 dan 7 sama-sama kita bagi dengan 7, sehingga sama dengan 1 dan 1. Maka karena hasilnya sudah 1, kita dapat menentukan FPB-nya, yaitu FPB dari 27 dan 63 adalah perkalian dari pembagi yang dapat membagi habis kedua bilangan, yaitu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga, untuk penyederhanakan 27 per 63, kita bagi pembilangan dan penyebutnya dengan 9. 27 dibagi 9 maka sama dengan 3, 63 dibagi 9 sama dengan 7. Maka, bentuk sederhana dari 27 per 63 sama dengan 3 per 7, sesuai dengan pilihan yang D. Yeay, sudah kita temukan jawabannya, ko friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.